Eh, ada e-commerce baru nih dari Cina, namanya lightinthebox.com Waktu saya buka halaman yang berisi daftar smartphone-nya, wah harganya mencengangkan, oi Gimana enggak coba, lihat harga Moto M di sini yang cuma 140 dolaran aja, delay deh Untuk bertransaksi, kita bisa login menggunakan email maupun akun Facebook kita Masukkan ke card, isi alamat pengiriman, lalu pilih metode pembayaran Nah, metode pembayarannya bisa bank transfer, bisa pakai Western Union, bisa di nomorat berarti ya kalau pakai Western Union Bisa pakai kartu kredit atau debit online juga, dan tentunya juga bisa pakai Paypal ya Pengirimannya sih dijanjikan 4-5 hari, tapi ya tergantung nanti sih, customnya gimana atau biar cukainya Jadi pengen coba nih belanja di sini Buat kamu yang penasaran juga, bisa klik link di deskripsi video ini untuk masuk ke halaman dari lightinthebox.com Oke, selamat menikmati video ini Halo Assalamualaikum, hari ini saya mau mereview satu buah earphone bluetooth Ini udah pernah ada unboxing dan giveaway-nya, ini adalah si label D300L STU ini sudah saya pakai sekitar 2 mingguan ya Saya pakai jarang sih, paling kalau pakaian naik hangkot itu pun sekali gantian sama produk lain Karena apa? Karena ini pertama baterainya nggak tahan-tahan banget, paling sekitar 2 jam lah Dari charge penuh sampai habis Kalau dipakai di kuping sih tentunya nyaman, nggak gampang lepas, kemudian feels dari bagian metalnya ini nih Ini kece Feels-nya solid banget, dan juga looks-nya jadi kelihatan keren Tapi, nah, kualitas dari kabelnya ini kerasa agak sedikit ringki Itu satu Kedua adalah, modul kontrolnya ini, ini karet penutupnya yang punya saya kurang rapi Kalau tombolnya sendiri fungsinya bagus, maksudnya bisa selain untuk mengatur volume, juga bisa buat previews and next sounds Nah, suaranya sendiri biasa aja, jadi dulu pernah coba si label D900M ini ya Suaranya biasa aja, dan ini pun sama, suaranya biasa aja Sempreng nggak, lelan juga nggak, power cukup, kemudian bass cukup, tapi kurang nge-bass sih Kalau mau dipakai di tempat umum, seperti saya bisa pakai di angkot Bassnya kurang terasa Kemudian di beberapa smartphone juga, dia sering ngalamin disconnect sendiri, itu yang saya sayangkan juga Padahal bentuknya kan udah bagus, kemudian feels dan ergonomisnya, ergonomisitasnya Bentuknya juga enak dipakai dan nggak gampang lepas Point plusnya itu, point minusnya itu tadi Build quality di bagian kabel dan modulnya agak kurang Sementara suaranya juga biasa aja Sementara harganya 30 dolar, kalau kamu ngomong beli, ada linknya di deskripsi, di Aliexpress Worth it atau nggak? Ya, kalau untuk harga segitu, saya lebih milih produk lain sih kayaknya Kemudian yang One More nambah 20 dolar ya, hampir 2 hari lipat Tapi memang bagus suaranya, itu diantara semua bluetooth earphone yang disambungkan Dengan kabel antara kiri kanan seperti ini, yang pernah saya coba Menurut saya masih yang paling bagus, yang IB Free kemarin One More Reviewnya singkat aja, nanti saya akan tambahkan nih di akhir video Review atau pendapat dari 2 pemenang giveaway kemarin Menurut mereka seperti apa, kualitas suaranya, build qualitynya, dan lain-lain Saya akan chat ke mereka di Facebook Dan tanya-tanya, nanti saya munculkan gambarnya disini ya Sambil kamu lihat penampakannya lebih dekat Gitu aja reviewnya singkat dan tanpa naskah impromptu Saya lagi coba bikin review yang sedikit berbeda Sambil di... apa ya... Sambil ngakalin waktu saya yang cuma sedikit buat kegiatan Unbox, review, dan bikin video ini Oke Dari kota Cimahi, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax